We will win in the end We will win Selamat datang di channel Edukem Ganesa Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Oke, kita langsung saja ke Teori SBMPTN Sosiologi di bab pengantar ilmu sosiologi Oke, poin pertama ada Apa itu pengertian sosiologi? Jadi, Sosiologi berasal dari bahasa Romawi atau Latin yaitu Sosius dan Logos Sosius itu berarti teman atau sesama sedangkan Logos itu berarti ilmu Maka, sosiologi secara harfiah adalah membicarakan pergaulan hidup manusia Selanjutnya, ada tahapan perkembangan intelektual dalam sosiologi Jadi, tahapan ini dibagi menjadi tiga Yang pertama ada tahap teologis dimana tingkat pemikiran manusia bahwa benda yang ada di dunia ini mempunyai jiwa yang disebabkan oleh suatu kekuatan Lalu ada tahap metafisis Tahap ini dimana manusia menganggap di setiap gejala terdapat kekuatan tertentu yang dapat diungkapkan oleh adanya kepercayaan Dan yang ketiga ada tahap positif dimana manusia mulai berpikir secara ilmiah Kemudian Komte membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis Untuk sosiologi statis yaitu memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat Sedangkan sosiologi dinamis memusatkan perhatian tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan Selanjutnya ada sejarah perkembangan sosiologi Yang pertama ini sejarah melalui pengaruh perubahan yang terjadi pada abad ke-18 Jadi perubahan besar pada awal abad pencerahan terus berkembang secara revolusioner sepanjang abad ke-18 SM Struktur masyarakat lama berganti struktur yang lebih baru secara cepat Perubahan ini terlihat dengan jelas terutama pada revolusi Amerika Revolusi industri dan revolusi Perancis Gejolak pada ketiga revolusi tersebut terasa pengaruhnya di sekolah dunia Para ilmuwan pun tergugah mereka mulai menyadari pentingnya menganalisis perubahan dalam masyarakat Lalu ada gejolak abad revolusi Jadi di abad revolusi ini perubahan akibat revolusinya benar-benar mencangangkan Struktur masyarakat yang sudah berlaku ratusan tahun pun rusak Bangsawan dan kaum rohaniawan yang awalnya bergelimang harta dan kekuasaan kini disetarakan dengan rakyat jelata Revolusi Perancis berhasil mengubah struktur masyarakat feudal menjadi masyarakat bebas Gejolak abad revolusi itu menggugah para ilmuwan juga Dengan metode ilmiah yang tepat perubahan masyarakat sudah bisa diantisipasi sebelumnya sehingga krisis sosial yang parah dapat dicegah Selanjutnya ada Kelahiran Sosiologi Modern Jadi kelahiran Sosiologi Modern ini pada permulaan abad ke-20 gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara Gejala ini berakibat munculnya kota industri baru pesatnya pertumbuhan penduduk dan bertambahnya kriminalitas Perubahan masyarakat itu menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa itu Oleh karena itu lahirlah Sosiologi Modern Berkebalikan dengan pendapat sebelumnya pendekatan Sosiologi Modern cenderung mikro atau lebih sering disebut pendekatan empiris Selanjutnya ada Teori Dasar Sosiologi Teori Dasar Sosiologi ini dibagi menjadi tiga Yang pertama Teori Fungsionalisme Struktural Teori ini muncul dari Emil Durkheim yang mengimajinasikan masyarakat sebagai suatu organisme yang tersusun dari berbagai komponen dan saling mempengaruhi untuk dapat terus berfungsi Yang kedua ada Teori Konflik Teori konflik ini digagas oleh Marx yang berasumsi pada perbedaan kepentingan antarkelas dapat menghasilkan relasi sosial yang bersifat konfliktual Kelas sosialnya ini dibagi menjadi dua yaitu Berjuis dan Prolentar Untuk Berjuis itu sebagai pemilik modal mayoritas sehingga memegang kontrol atas sumber daya yang ada Sedangkan kelompok proletar yaitu mereka kelas pekerja yang tidak memiliki kontrol Dan yang ketiga ada Teori Interaksionisme Simbolik Teori ini lahir dari perpaduan pemikiran antara Herbert Blumer George Herbert Mead dan Max Weber Teori ini menganalisa masyarakat berdasar makna subjektif yang diciptakan oleh individu Oke selanjutnya ada ruang lingkup sosiologi Yang pertama Sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain Contohnya adalah Kita melihat seorang pemimpin dan pengikut yang memiliki interaksi khas Setiap mereka bertemu seorang pengikut selalu menundukan pandangannya dan melaksanakan titah pemimpinnya Yang kedua ada Sosiologi mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok Contohnya adalah seorang ayah yang memilih bekerja di kantor atau seorang ibu yang memilih bekerja di rumah Pilihan itu memainkan peran sosial dipengaruhi oleh pandangan mereka bagaimana membangun keluarga Yang ketiga ada Sosiologi mempelajari hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain Contohnya adalah Konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan beberapa tahun silam Dan yang keempat adalah Sosiologi mempelajari karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam Selanjutnya ada hakikat sosiologi Yang pertama adalah Sosiologi ialah ilmu sosial Dua menghasilkan pengertian dan pola umum Tiga ilmu pengetahuan abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret Empat termasuk pengetahuan murni Lima ilmu pengetahuan umum Enam termasuk disiplin ilmu kategori Dan yang ketujuh ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional Lalu ada ciri-ciri sosiologi Yang pertama Sosiologi bersifat empiris Yaitu didasarkan pada observasi Yang kedua bersifat teoritis Yaitu berusaha menyusun kesimpulan dari hasil observasi Yang ketiga bersifat kumulatif Yaitu dibentuk atas dasar teori sosiologi yang sudah ada Dan yang keempat bersifat non-etis Yaitu bertujuan menjelaskan fakta dan apa adanya Lalu selanjutnya ada metode penelitian sosiologi Yang pertama ada metode study pustaka Yaitu pengumpulan data yang diambil dari buku literatur perpustakaan Yang kedua ada metode partisipasi Yaitu metode yang dilakukan sambil melakukan pengamatan Atau kegiatan penelitian dalam kehidupan kelompok Tanpa mengungkap identitas sebagai peneliti Yang ketiga ada metode statistik Yaitu metode untuk menunjukkan pengaruh kausalitas dan prasangka pribadi Yang keempat ada metode eksperimen Dimana metode ini dibagi menjadi dua Yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan Yang kelima ada metode study kasus Yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kebenaran suatu peristiwa tertentu Yang keenam ada metode survei lapangan Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang hanya terdapat pada kehidupan masyarakat Dan diperoleh melalui angket, wawancara, dan observasi langsung Yang ketujuh ada metode empiris dan rasionalitis Yaitu metode yang merujuk pada fakta yang ada Dan mengutamakan pemikiran sehat agar pengertian masalah-masalah kemasyarakatannya tercapai Dan yang terakhir, kedelapan, ada metode induktif dan deduktif Jadi untuk metode induktif itu Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh kaidah umum Sedangkan metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh kaidah khusus Selanjutnya ada teknik pengumpulan data penelitian Yang pertama ada teknik observasi Yaitu metode melalui pengamatan secara langsung Yang kedua teknik wawancara Yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh informasi Yang ketiga ada angket Yaitu daftar yang berisi pertanyaan untuk responden Dan yang keempat ada tes Berupa pertanyaan atau latihan Untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan serta kemampuan Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Sosiologi Di bab pengantar ilmu sosiologi Jangan lupa subscribe, komen, dan like Jika video ini bermanfaat Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, komen, dan like